Shalom Aleyhim, damai sejahtera, perbedaan Isa dan Yesua Saudara-saudara, Isa dan Yesua itu berbeda Jadi jangan dicampur adukan atau disama-samakan Dan di dalam kitab suci berbahasa Arab Namanya bukan Isa, tapi Yesua Karena orang Arab tidak mengenal vokal E Jadi mereka menyebut, membacanya Yesua Dan saudara-saudara, Isa, Isa itu tidak mati Dalam Quran Surat 4 Anissa 157 Sedangkan Yesua Amasya itu mati dan bangkit Dapat kita baca di Matius 27 ayat 38 dan Matius 28 ayat 6 Dan Nabi Isa itu hanya utusan Allah Seperti Nabi-Nabi yang lain Quran Surat 33 Al-Asad ayat 7 Namun bagi umat Nasarani, Yesua itu Yahweh sendiri Yang turun ke bumi dalam wujud manusia Yohanes 8 ayat 24 dan Yohanes 10 ayat 30 dan lain-lain Dan Islam itu, Isa lahir di bawah pohon kurma Quran Surat 19 Marian ayat 23 Dan bagi umat Nasarani, Yesua itu lahir di mengedal-edal kandang domba Lukas 2 ayat 7 Itulah perbedaan Isa dan Yesua Salam Alaihem Damai Sejahtera Bunyi Yudas 1 ayat 6 Yudas 1 ayat 6 berbunyi Sebagian malaikat diikat dengan rantai Menunggu hari penghakiman Itulah bunyi Yudas 1 ayat 6 Sebagian malaikat diikat dengan rantai Menunggu hari penghakiman Jadi saudara-saudara Malaikat sebagian malaikat itu Itu diikat dengan rantai Menunggu hari penghakiman Jadi saudara-saudara Lucifer dan pengikut-pengikutnya itu Saudara-saudara itu Diikat dengan rantai Menunggu hari penghakiman Untuk disiksa nanti di sorga Bersama dengan manusia-manusia yang tidak di dalam Tuhan Manusia-manusia yang mati binasa Akan disiksa bersama para Malaikat-malaikat Yang membangkang terhadap Tuhan kita Bapak Yahweh Sekian Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara Dimana pun berada saat ini Sampai jumpa Salam Aleyhem Damai Sejahtera Benarkah Sebagian malaikat diikat Menunggu hari penghakiman Saudara-saudara Disini saya mau memberitahukan bahwa Benar bahwa Sebagian malaikat itu Diikat dengan rantai Menunggu hari penghakiman Dan Sebagian malaikat itu diikat dengan rantai Menunggu hari penghakiman itu Dapat kita baca di Yudas 1 ayat 6 Dimana Di Yudas 1 ayat 6 itu berbunyi Sebagian malaikat diikat dengan rantai Menunggu hari penghakiman Yudas 1 ayat 6 Jadi saudara-saudara Saat ini Ada sebagian malaikat itu Diikat dengan rantai Atau dibelenggu Untuk menunggu hari penghakiman Untuk Dihakimi Atau diberi hukuman Di neraka Seperti manusia yang salah Di hukum di neraka Sekian sampai Salam Aleyhem Damai Sejahtera Apakah malaikat melakukan dosa juga Saudara-saudara dimanapun Berada saat ini Malaikat itu Bisa melakukan dosa juga Atau dapat melakukan dosa juga Dan Lucifer itu telah melakukan dosa Di sorga Dengan kesombongannya Mau Menyaingi Tuhan kita Bapak Yahweh Sang pencipta lagi Dan bumi dan segala Dan sang pemilik sorga Sehingga Bapak Yahweh itu marah Dan Mengusir Lucifer dan Penyikut-penyikutnya itu Dari sorga Saudara-saudara Jadi saudara-saudara Malaikat itu Bisa Berbuat dosa Atau bisa melakukan dosa Dan dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4 Dimana 2 Petrus 2 ayat 4 Berbunyi sebab jika Elohim Tidak menyayangkan Malaikat-malaikatnya Yang telah berdosa Sebaliknya Dia telah menyerahkannya Ke dalam Belenggu 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 kegelapan Dengan Belemparkannya Ke dalam Tartarus Untuk Ditahan Sampai Penghakiman Sekian sampai jumpa Salam Alaihim Damasiyatra Bunyi 2 Petrus 2 ayat 4 2 Petrus 2 ayat 4 Berbunyi Sebab jika Elohim Tidak menyayangkan Malaikat-malaikatnya Yang telah berdosa Sebaliknya Dia telah menyerahkan Ke dalam Belenggu Belenggu Kegelapan Dengan Belemparkannya Ke dalam Tartarus Untuk ditahan Untuk ditahan Sampai Penghakiman Itulah Soalnya 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 Bunyi Dari 2 Petrus 2 Ayat 4 Saya bacakan Sekali lagi Sebab jika Elohim Tidak menyayangkan Malaikat-malaikat Yang telah berdosa Sebaliknya Dia telah menyerahkan Ke dalam Belenggu Belenggu Kegelapan Dengan Melemparkannya Ke dalam Tartarus Untuk ditahan Sampai Penghakiman Itulah Bunyi Dari 2 Petrus 2 Ayat 4 Jadi Soalnya Soalnya Malaikat juga itu Melakukan Dosa Seperti manusia melakukan dosa, sekian sampai jumpa Bapak Ayah memberkati Assalamualaikum apakah malaikat bisa juga melakukan dosa, saudara dan katolik di mana pun berada saat ini disini saya mau memberitahukan bahwa malaikat itu bisa juga melakukan dosa, bukan hanya manusia yang dapat melakukan dosa tetapi malaikat juga itu bisa atau dapat melakukan dosa, dan saudara-saudara Lucifer telah diusir dari sorga karena melakukan dosa melakukan kesalahan karena kesombongannya, mau menyamai atau menyaingi Tuhan kita Bapak Yahweh sehingga Lucifer diusir dari sorga, dan saudara-saudara malaikat itu dapat melakukan dosa itu dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4 sekian sampai jumpa Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini Assalamualaikum, damai sejahtera bisakah malaikat melakukan dosa saudara-saudara dimanapun berada saat ini disini saya mau memberitahukan bahwa malaikat itu bisa atau dapat juga melakukan dosa jadi bukan manusia saja yang dapat melakukan dosa tetapi malaikat juga itu bisa atau dapat melakukan dosa dan saudara-saudara Lucifer itu diusir dari sorga karena melakukan dosa melakukan kesalahan dengan ingin menyamai bahkan menyamai Tuhan kita Bapak Yahweh sehingga Bapak Yahweh itu marah dan Lucifer itu diusir dari sorga dan malaikat itu bisa berbuat dosa dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4 sekian sampai jumpa Bapak Yahweh memberkati Assalamualaikum Damahi Yatra bunyi 1 Petrus 1 ayat 12 bunyi 1 Petrus 1 ayat 12 berbunyi kepada mereka hal itu sudah disingkapkan bahwa bukan lagi diri mereka sendiri melainkan bagi kita mereka melayani hal-hal yang sama yang sekarang diberitahukan kepada kamu melalui mereka yang telah diutus dari sorga yang terhadap hal-hal itu para malaikat berhasrat untuk mengetahuinya jadi saudara-saudara di ayat ini di ayat 1 Petrus 1 ayat 12 mengatakan bahwa malaikat itu tidak mahatau dan saudara-saudara meskipun malaikat itu bisa menyamar seperti manusia juga tetapi malaikat itu tidak mahatau dan yang mahatau itu hanya Tuhan kita Bapak Yahweh Sang Pencinta Langit dan Mumi dan segala isinya dan Sang Pemilik Sorga atau Sama Yem sekian sampai jumpa Bapak Yahweh memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati